Tabe bro brai bagaimana kabar kamu Aquarius maupun yang di link dengan Aquarius Kali ini bunda kembali lagi memberikan suatu hiburan tentang ramalan percintaan Zodiac Aquarius di bulan Agustus di tahun 2022 Yang jomblo berpasangan maupun hubungan yang LDR Seperti biasa ini hanya hiburan semua kembali meminta kepada Tuhan yang Maha Asa Sekali lagi terima kasih kamu semua yang mana sudah mendukung channel Tarot Palu Tabeo Mempersingkat waktu bunda langsung berdoa Tabeh Bunda kasih semangat bagaimana percintaan Zodiac Aquarius di bulan Agustus Di tahun 2022 Dimulai dari yang jomblo Energi keseluruhan Di sini Aquarius Sepertinya kamu stuck dalam permasalahan Mungkin ada permasalahan dalam keluarga pula Maupun tentang masa lalu kamu Seseorang sampai saat ini belum bisa kamu move on Itu energi keseluruhan Di bulan Agustus Kamunya Aquarius Dan di sini pula Kamu bimbang menentukan sikap kamu Kamu harus mengambil keputusan yang mana Terbaik itu pula energi Sebagian Aquarius Dimulai Bagaimana percintaan kamu yang jomblo Aquarius Aquarius Ada sebagian bunda rasakan Ada kesedihan Tetapi kesedihan kamu ini Kamu tidak perlihatkan di depan publik atau umum ya Kamu pendam sendiri Ya di sini Sepertinya Ada permasalahan intern keluarga Ada pula tentang pertemanan Pekerjaan Yang kamu Pikirkan mungkin dari Energinya ini Di tahun 2019 Di tahun 2020-2021 Puncaknya Di bulan April, Mei, Juni, Juli Agustus Kemungkinan kamu akan menyelesaikan Pemasalahan intern Ini ada intern Pribadi kamu Seperti itu energinya Tentang percintaan Sepertinya kamu belum terlalu Ingin Memulai awal baru Dengan seseorang Yang sudah Sudah lama mendekati kamu Ada pula Beberapa orang Kenalan di sosmed Kamu masih ingin sendiri dulu Di bulan Agustus Di sini pula Sepertinya kalau bunda rasakan Sebenarnya Bila kamu Mampu move on Di sini akan Cemerlang kehidupan kamu Sehari-hari Terutama Bila kamu melepas Masa lalu kamu Menerima Seseorang Yang Perduli dengan Kamu memberikan perhatian Walaupun tidak sesuai Dengan karakter Sesuai dengan Apa yang kamu inginkan Seseorang itu Jangan melihat dari Fisiknya Bro Karena di sini Ada dari elemen Tanah Capricorn, Virgo, Taurus Elemen udara Aquarius, Gemini, Libra Api, Leo Dan Akhir ada Cancer Yang ingin Memulai awal baru Kehidupan Percintaan dengan kamu Cuman Kamunya yang Belum mampu Move on Masih ingin sendiri Masih menunggu Masa lalu kamu Mungkin ini hubungan Kamunya Aquarius Ini digantungkan Sehingga kamu Takut untuk Melangkah Mengambil keputusan Menerima Seseorang yang Baru Tetapi Bila Kamunya Masih tetap Larut Dengan Permasalahan kamu Atau Menunggu Masa lalu kamu Seseorang dari Masa lalu kamu Di sini Tetap Kamu Akan Dilanda Kesedihan Bro Jadi ini Intinya Kamu yang Merasakan Menjalani Coba Lepaskan Semua Masa lalu Kamu Ya Bukan Lepaskan Begitu Banyak Berdoa Meminta Kepada Tuhan Apa Solusi Yang Bagus Untuk Kamu Lakukan Di Bulan Agustus Karena Banyak Sekali Keberuntungan Yang kamu Dapatkan Di Bulan Agustus Jadi Kembali Ke diri Kamu Sendiri Bro Aquarius Kita Lihat Kartu Klarifikasi Disini Ya Kemungkinan Bila kamu Sudah Move on Seseorang Dari Masa lalu Kamu Akan Datang Mengklarifikasi Masalah Ini Tetapi Bila Kamu Masih Tetap Stuck Dan Masih Berharap Tidak Meminta Kepada Tuhan Yang Maha Asa Menyerahkan Semua Permasalahanmu Justru Semakin Kamu Tidak Bisa Menyelesaikan Permasalahan Karena Disini Juga Banyak Banyak Salih Peluang Tentang Percintaan Bagaimana Ini Ada Seperti Beberapa Lelaki Maupun Wanita Yang ingin Mendekati Kamu Dan Benar-benar Ingin Serius Tapi Kamu Yang Menghambat Sendiri Perjalanan Kamu Perjalanan Kehidupan Percintaan Bro Di sini Ada Peluang Kebahagiaan Yang kamu Dapatkan Sepertinya Hanya ini Tetap Semangat Kamu Yang Jumlo Kembali Lagi Dengan Yang Berpasangan Yang Berpasangan Bunda Akan Bacakan Satu Persatu Yang Berpacaran Maupun Yang Berumah Tangga Aquarius Yang Berpacaran Maupun Yang Sudah Berhubungan Pernikahan Yang Resmi Ya Maupun Tidak Resmi Yang Penting Menikah Bro Di sini Bila Yang Berpacaran Sepertinya Kamu yakin Biarlah Julokan Walaupun Bertubu-tubi Masalah Yang Kamu Hadapi Selama Menjalani Percintaan Dengan Sedihannya Bila Berumah Tangga Sepertinya Ada Sedikit Permasalahan Tetapi Kamu Ya Cuek Dengan Permasalahan Bersama Suami Atau Istri Itu Masih Energi Keseluruhan Kita Lihat Bagaimana Disini Isi Kartunya Bro Brai Aquarius Yang Berpacaran Maupun Yang Bermasangga Bila Yang Berpacaran Bagaimana Kamu Yakini Bahwa Dia Jodohmu Di Bulan Agustus Akan Ada Kabar Yang Luar Biasa Yang Kamu Dapatkan Terutama Tentang Suatu Komitmen Dari Pacar Kamu Laki Maupun Wanita Ada Pula Kemungkinan Kamu Ya Sebagai Pihak Ketiga Sorry Ini Sebagian Saja Sidianya Akan Melepaskan Pihak Pertama Dan Memilih Untuk Menjalani Percintaan Dengan Kamu Dan Menepati Janjinya Terutama Kemungkinan Kamu Diling Dengan Elemen Tanah Capricorn Virgo Taurus Elemen Air Pisces Cancer Scorpio Bila Kamu Diling Dengan Elemen Api Hanya Ada Sagittarius Dan Elemen Udara Hanya Ada Gemini Bila Yang Berumat Tangga Sepertinya Kamu Cuek Apapun Kritikan Dari Pasangan Kamu Karena Disini Kamu Menginginkan Kesuksesan Dalam Karir Dalam Kebahagiaan Ekonomi Dan Kamu Ingin Bagaimana Keinginan Kamu Ya Aquarius Bagaimana Suami Kamu Istri Kamu Memperbaiki Perkataannya Maupun Tindakannya Agar Hubungan Ini Semakin Harmonis Di Bulan Agustus Disini Apa Yang Kamu Ingin Dengan Suami Kamu Istri Kamu Ini Yang Bunda Klarifikasi Tentang Ramalan Yang Sudah Yang Sudah Rumah Tangga Sepertinya Akan Terwujud Bila Kamu Diling Dengan Elemen Air Pisces Cancer Scorpio Elemen Udara Aquarius Kemenulibra Bila Kamu Diling Dengan Elemen Tanah Virgo Ya Virgo Disini Dan Elemen Api Sagittarius Aries Disini Akan Ada Sedikit Perdebatan Ya Seperti Kata-kata Ya Beda Pendapat Probra Seperti Itu Intinya Di Bulan Agustus Antara Kamu Bersama Suami Karena Sebelumnya Mungkin Suami Kamu Pernah Melakukan Kesalahan Atau Sampai Sekarang Suami Istri Kamu Masih Terus Membohongi Kamu Sehingga Kamu Berbicara Ini Kamu Langsung Berbicara Apa Sebenarnya Bagaimana Sebenarnya Hubungan Rumah Tangga Kamu Seperti Itu Keinginan Kamu Sehingga Apa Jawaban Suami Kamu Atau Istri Kamu Membuat Kamu Sedikit Naik Emosi Naik Turun Emosi Kamu Diling Dengan Elemen Api Dan Tanah Elemen Tanah Itu Virgo Elemen Api Aries Leo Sedikit Ada Ya Mungkin Beda Cara Berpikir Probra Itu Tetapi Bila Untuk Kata Berpisah Ini Hanya Kata Kata Saja Tidak Ada Keinginan Suami Kamu Istri Kamu Untuk Berpisah Kemungkinan Kamunya Menggertak Suami Kamu Istri Kamu Untuk Berpisah Agar Suami Kamu Istri Kamu Memperbaiki Cara Berkata Kata Maupun Bertindak Dan Bagaimana Pula Suami Kamu Bisa Mengharmoniskan Ada Waktu Buat Keluarga Anak Seperti Itu Tindakan Kamu Seperti Itu Keinginan Kamu Aquarius Yang Bermatangga Bila Yang Berpacaran Disini Pacar Kamu Dari Elemen Tanah Air Akan Menemui Kamu Membicarakan Langsung Karena Ini Ada Perbedaan Perbedaan Di dalam Hubungan Kamu Berpacaran Sehingga Sebelumnya Di Tahun 2021 2022 Sedikit Ada Jedah Hubungan Kamu Tetapi Kamu Berpacaran Tetap Tetap Langsung Percintaan Kamu Sehingga Ada Komitmen Dari Pacar Kamu Lelaki Maupun Wanita Dan Bila Saat Ini Kemungkinan Kamu Ada Jedah Dengan Elemen Api Dan Tanah Api Api Dan Air Yang Berpacaran Disini Akan Ada Perbaikan Hubungan Kamu Dan Sedianya Mungkin Mempunyai Hubungan Cinta Segitiga Kamulah Yang Terpilih Seperti Itu Hubungan Percintaan Kamu Yang Berpacaran Kita Lihat Kartu Klarifikasi Ya Disini Selama Ini Kamu Sudah Banyak Bersabar Banyak Tenang Dan Pula Lagi Pula Kamu Merasa Kamu Sendiri Selalu Bertindak Dan Di Beran Agustus Yang Berumat Angga Kemungkinan Kamu Memberikan Suatu Ketegasan Kepada Suami Kamu Istri Kamu Agar Bagaimana Suami Kamu Istri Kamu Terpacu Untuk Bekerja Atau Memperbaiki Komunikasi Dengan Anak Anak Atau Keluarga Seperti Itu Pula Yang Kamu Inginkan Di Bulan Agustus Bila Kamu Yang Berpacaran Kartu Klarifikasinya Kesabaran Kamu Akan Membuahkan Hasil Banyak Yang Kamu Dapatkan Kebahagiaan Di Bulan Agustus Yang Berpacaran Ya Ini Saja Yang Asmara Berpasangan Saatnya Bunda Bacakan Hubungan Percintaan LDR LDR Ini Sesuaikan Dengan Kondisi Kamunya Bro Brai Karena Disini Ada Pula Yang LDR Ini Ada Sesama Jenis Bro Brai Sorry Sebagian Saja Bunda Sampai Dulu Kartunya Semua Ya Lalu Bunda Bacakan Tentang Kamu Yang Berhubungan Asmara LDR Satu Lagi Kartunya Yang LDR Sepertinya Kamu Mendengarkan Kabar Baik Dari Pacar Kamu Maupun Hubungan Yang Sudah Menikah Energi Keseluruhan Disini Energinya Sepertinya Kamunya Aquarius Berusaha Mencari Tahu Tentang Hubungan Hubungan Kamu Selama Ini Bersama Sedia Sehingga Kamu Ada Rasa Curiga Terhadap Sedia Karena Jarangnya Komunikasi Tetapi Energi Disini Sedia Sedia Bingungan Dengan Cara Kamu Berkata Kata Maupun Bertindak Di Sisi Lain Ada Keinginan Sedihanya Untuk Bagaimana Mewujudkan Apa Yang Kamu Inginkan Apa Yang Seringkali Kamu Beri Ya Mungkin Nasihat Kata-kata Bagaimana Bertemu Disini Ada Keinginan Untuk Menemui Kamu Yang Hubungan LDR Ya Disini Ada Hubungan Cinta Segitiga Seperti Itu Energi Disini Kamu Merasa Sedih Kamu Merasa Sendiri Kamu Pula Merasa Punya Pasangan Tetapi Pasangan Kamu Lebih Banyak Di Luar Sana Lebih Banyak Dengan Keigoisan Waktunya Tidak Ada Untuk Kamu Seperti Itu Yang Berhormat Tangga Yang Berhormat Tangga Dulu Yang Bunda Rasakan Disini Sepertinya Akan Ada Suatu Keputusan Yang Kamu Lakukan Dengan Sedia Di Bulan Agustus Yang Berhormat Tangga Yang Elemen Api Udara Karena Ada Hubungan Yang Kurang Sehat Ada Pula Tentang Hubungan Yang Dirahasiakan Di Hubungan Kamu LDR Atau Kamu Menunggu Keputusan Dari Sidang Seperti Sidang Sehingga Kamu Ingin Mewujudkan Kebersamaan Bersama Sedia Ada Pula Sedihanya Akan Mengambil Tindakan Ya Sedihanya Ini Dari Elemen Api Udara Untuk Bagaimana Menumih Kamu Membicarakan Tentang Komitmen Kedepannya Bila Kamu Diling Dengan Elemen Air Dan Tanah Yang Bermat Tangga Yang LDR Disini Kalau Bunda Rasakan Ini Kemungkinan Pernah Pasangan Kamu Melakukan Kesalahan Tetapi Bila Kamu Ingin Tahu Dibilan Agustus Apakah Pasangan Kamu Masih Mempunyai Seseorang Di luar Dari Kamu Ini Sebagian Saja Atau Masih Pergul Dengan Keluarganya Teman Pekerjaan Disini Justru Memikirkan Kamu Bagaimana Menemui Kamu Agar Hubungan Ini Kembali Membaik Seperti Itu Untuk Yang Berumah Tangga Bila Yang LDR Yang Berpacaran Disini Kamu Mencurjai Pacar Kamu Terutama Kamu Berdiling Dengan Element Tanah Air Pacar Kamu Juga Sebaliknya Karena Ini Sama Kamu Berdua Sama Pacar Kamu Sama Saling Jatuh Cinta Akhirnya Ada Kecurigaan Karena Komunikasi Yang Kurang Lancar Jadi Curiga Satu sama Lagi Kamu Bersama Pacar Kamu Tetapi Jangan Khawatir Pacar Kamu Yang Jauh Dari Kamu Disini Tetap Setia Walaupun Mungkin Rekan Kerjanya Ya Lawan Jenis Tetapi Kesetiaan Hanya Untuk Kamu Bila Kamu Diling Dengan Elemen Tanah Air Tetapi Bila Kamu Diling Dengan Elemen Api Dan Udara Disini Hubungan Kamu Akan Ada Suatu Permasalahan Tentang Pilihan Membuat Pasangan Kamu Sedikit Kesal Marah Sehingga Ada Seperti Pemblokiran Komunikasi Lagi Kamu Bersama Elemen Api Udara Kita Lihat Klarifikasinya Bagaimana Ini Di Bulan Agustus Yang Berpacaran Maupun Yang Bermat Tangga Ya Disini Yang Sedikit Ada Permasalahan Retak Disini Bila Kamu Terlalu Mengikuti Ego Dari Pasangan Kamu Yang Bunda Sampaikan Ada Permasalahan Elemen Justru Hubungan Kamu Tidak Membaik Ada Kehilangan Salah Satu Ya Kehilangan Kehilangan Tentang Perasaan Kamu Sudah Mati Rasa Dengan Pasangan Kamu Ada Pula Kamu Merasa Dirugikan Pacar Kamu Atau Pasangan Kamu Karena Selama Ini Banyak Membohongi Kamu Menutupi Rahasia Dan Suka Membalikan Fakta Jadi Intinya Kamu Tetap Tenang Berkomunikasi Dengan Pasangan Kamu Yang Bermasalah Tetapi Yang Baik-baik Saja Di Bulan Agustus Tetaplah Berdukungan Dengan Pasangan Kamu Agar Hubungan Ini Membaik Di Bulan Agustus Sepertinya Ini Tetap Semangat Bro Bray Tabe